Hei Palsri Kopa, disini dan selamat datang ke channel saya. Jadi di video kali ini aku ingin membahas seputar game Digimon World. Dan kali ini aku ingin membahas suatu kondisi khusus. Aku akan menyebutnya kondisi tingkat kelelahan. Biasanya, ini belum ya, belum terjadi. Tapi kalau aku ilustrasikan, biasanya ada di waktu tertentu ketika kita memaksakan Digimon latihan. Nanti akan muncul emoticon kayak gini. Iya, emoticon kayak gini. Nah, emoticon ini itu ada dampak negatifnya yang akan Anda terima. Misal kalau aku kasih tunjuk dulu. Sebelum, jelas ya, sebelum aku menunjukkannya, jelas aku harus dengan alat bantu dulu, yaitu cheat engine. Fokus kita ketiga variabel ini, tapi lebih ke timer sama happinessnya sih sebenarnya. Nah, nanti begini. Nanti ketika kita latihan, latihan paksa, diporsir lah katakanlah. Iya, diporsir misalnya. Nanti ketika memasuki angka 80, nanti akan muncul emoticon kayak gini. Emoticon ini, yang gambar kayak air itu, itu bukan air mata, tapi bukan dia nangis, tapi dia lelah. Sangat lelah, kayak ringetan kayak gitu. Biasanya emoticon ini muncul ketika tireness mencapai angka 80 ke atas. Ring tireness dari 0 sampai 100. Dan ketika masuk 80 ke atas, nanti muncul emoticon. Bahkan ketika kita melawan Digimon, itu nanti tirenessnya akan bertambah loh, by the way. Untung, kebetulan. Kebetulan banget itu. Nah, bertambah ya. Tapi, ya gitu. Jadi, kalau Digimonnya keseringan bertarung juga nanti akan bertambah. Ini, tirenessnya. Dampak negatif dari happiness, apa tuh? Dari munculnya emoticon ini adalah, pertama, setiap 5 detik, eh, sorry. Setiap 5 detik, itu happinessnya akan berkurang 2. Setiap 5 detik, itu pertama. Terus yang kedua, ini misalkan kalau aku ganti, aku manipulatif bikin parameternya. Misalkan, oke, misalkan dipaksa nih latihan. Misalkan waktu tirenessnya masih kurang-kurangnya ya. Kalau masih 90, belum mencapai 100, masih aman. Jadi, Anda lihat ya, masih 80. Nah, bila tirenessnya sudah mencapai maksimal ya. Nanti, ketika Anda latihan lagi, dapetnya hanya satu doang. Dan itu rugi, rugi banget. Nah, gitu. Jadi, dua kerugian itu harus segera kita antisipasi, kan? Agar tidak dialami, kan? Ya, jelas. Artinya, kita harus mengurangi tingkat kelelahannya. Dengan cara apa untuk mengurangi tingkat kelelahannya? Ya, jelas. Kalau misalkan cara pertama, Tunggu sebentar. Kalau cara pertama, jelas ya. Kita melakukan yang namunnya istirahat, eh, sorry, sleep. Atau tidur. Dan ketika kita tidur pun, ini, ketika tidur pun, pengurangannya juga tidak seberapa. Dan yang gawatnya lagi. Kalau tidurnya itu lambat, tirenessnya berkurang lebih sedikit, kayak gitu. Ini pun dari seratus, ketika tidur malah bersisa sebelas. Aku pernah bahas, ya, by the way, ada video tentang ini, ya, tentang rest below, ya. Itu bisa meningkatkan efek dari, meningkatkan efek dari tireness sama recovery-nya, kayak gitu. Itu cara pertama. Terus yang cara kedua, ini aku kembalikan lagi seperti sebelumnya. Ada tiga tempat untuk istirahat. Ya. Tempat pertama, yaitu di rumah Jijimon, ya. Di rumah Jijimon yang lama, by the way. Rumah Jijimon yang tua. Kan, nanti ketika, misal, ada tiga kondisi. Ketika merekrut Enjimon, atau ketika merekrut Monzaimon, atau ketika prosperity point-nya mencapai 50 ke atas, walaupun belum merekrut antara Enjimon atau Monzaimon. Nanti, rumah kan bakal takdeat kalau tiga hal itu terjadi. Tapi sebelumnya, tempat ini kan yang jadi rumah Jijimon. Di sini, ada tempat duduk. Dan di sini telah tempat kita bisa mengistirahatkan Jijimon-nya. Ini alih-alih ketika Anda memaksa Jijimon-nya latihan sampai-sampai tyrant-nya muncul, sedangkan jam tidur, dia belum muncul. Kayak gitu. Ya. Di posisi ini, kita akan mencoba mengistirahatkannya, dan kita akan melihat berapa pengurangannya. Ternyata pengurangan ketika tidur di sini, itu sekitar 10. Dari 100 ke 90, berarti berkurangnya 10. Selesai ya. Selesai disampai di sini. Dan ketika hal ini terjadi, waktu akan dipercepat 1 jam. Katakanlah skip 1 jam. Kita akan mencoba lagi ke tempat berikutnya, tempat tidur yang kedua, yaitu di Tepi Kuagamon. Eh, Kuagamon. Bocak. Di Sentarumon. Ini harus direkrut dulu, by the way. Nah, nanti ketika misalkan kita coba istirahatkan di sini, milih yang get rid of his tiredness ini, maka tiredness-nya berkurang 20. Dan angka 20 itu angka yang cukup tinggi loh, untuk pengurangan. Pengurangan apa tuh? Pengurangan tiredness-nya. Yang kalau misalkan kita coba tidurkan sampai, katakala 4 sampai 5 kali, kan lumayan tuh, tiredness-nya berkurang gitu kan. Sekali lagi, daripada tidur di rumah Jijimon, bisa 10 kali kan kita ngelakukin. Tapi kalau tidur di sini, tiredness-nya bisa 5 kali tidur, tiredness-nya terus kembali normal. Kalau tidur, itu istirahat di Sentarumon. Ada lagi tempat istirahat, selain di 2 tempat tadi. Cuman, kita harus menjangkau tempat itu terlebih dahulu. tempatnya di Beatleland, yaitu tempat kita melatih, ada kan di Beatleland itu kan ada tempat latih ya tuh kan. Dan kita akan mencoba melihat, berapa tiredness-nya berkurang ketika kita tidurkan di Quagamon ini. Aduh, berak, mocak. Ya, kamu, kita istirahat di sini ya. Kita akan coba lihat. Berkurangnya hanya 5 ternyata. Kecil sekali. Yang di rumah Jijimon pun 10 angkanya. Berarti kalau pengen pulih, berarti 10 kali tidur. Di Sentarumon, pengurangannya 20. Berarti kalau tidurnya 5 kali, bisa puluh. Tapi kalau di sini, berkurangnya hanya 5. Mau tidur berapa kali di sini, supaya Ternus-nya bisa pulih lagi. Ini lebih-lebih kayak kita skip waktu doang nih, agar waktu tidurnya muncul, terus kita tidurkan kayak gitu doang paling. Kalau misalkan tidur di Quagamon. Berarti, rekomendasi ini jangan, aku rasa nggak bagus lah kalau mengistirahatkan Jijimon-nya di Quagamon ini. Ini lebih hanya sekedar untuk skip waktu doang. Oh iya, jadi kesimpulan untuk tempat istirahat itu tadi ya, tempat istirahat itu tadi. Kayak pertama di Punimon, itu 10 pengurangannya. Kalau di, eh bukan Punimon, di rumah Jijimon maksudnya. Itu kan pengurangannya 10. Yang kedua di Sentarumon, pengurangannya 20. Dan itu gede kali. Tapi kalau di Quagamon, itu cuma sekedar 5 doang. Kecil sekali. Jadi, ya sudah, kalau memang kecil kayak gitu, berarti hanya sekedar supaya bisa segera tidur kayak gitu. Ada nggak cara untuk bisa mengurangi Ternus-nya dengan cepat? Sebenarnya ada. Yaitu kita harus memberikan sebuah item. Nah, item di sini adalah adalah Red Berry. By the way, kita akan mengambil Red Berry dengan jumlah yang cukup banyak. Ini ya, maaf ya. Ini jelas aku memakai manipulasi cheat ya. Pokoknya di rumah, di tempat Agumon ada banyak itemnya kayak gitu. Dan kita akan lihat, ketika kita beri dengan Red Berry, di mana efeknya itu memberikan istirahat, terus memboosting happiness, sama-sama disiplin. Kita akan lihat, kita akan lihat berapa pengurangan Ternus-nya. Gila. Pengurangan Ternus-nya 20. Lebih-lebih kayak kita mengistirahatkan di rumah di Sentaruman. Sentaruman kan 20. Belum lagi, dengan memberi makan doang, memberi makan doang, itu tidak tidak serta-merta kita membuang banyak waktu. Karena sekali ngasih, langsung berkurang 20. Ya bayangkan, kalau misalkan dikasih lima kali. Dikasih lima kali nih, misalkan. Berarti kelar deh. Bisa pulih dia dari istirahat, dari istirahat, apa tuh, dari lelah juga kan. Dan item yang namanya Red Berry ini sangat luas sekali ya. Cuman masalahnya satu, ini item drop red. dan mengambilnya hanya di di Sentaruman. Apa tuh? Di Ancient Dino Regier. Jadi, kalau misalkan Anda bermain murni, mungkin ya hal ini sulit Anda dapatkan. Kecuali kalau Anda pemain curang, pemain dengan jalur cheat, ya boleh. Boleh-boleh saja tuh. Untuk mempermudah Anda nanti. Kan kayak gitu. Jadi, okelah. Aku rasa cukup sampai di sini penjelasannya. Jadi, kalau aku intern mezu dikit ya. Tyranus itu bisa bisa bertingkat, maksudnya tuh angka Tyranus ini bisa naik ketika Digimon-nya latihan atau ketika bertarung. Mengenai angka aku gak bisa ngasih rincian. Logikanya gampangnya kayak ini. Ketika Tyranus ini mencapai angka 80 ke atas, nanti muncul emotikon lelah kayak gitu. Ya, salam. Emotikon lelah. Nah, dan ketika emotikon ini lelah, Anda harus segera, sesegera mungkin mengistirahkan Digimon-nya. Kalau belum jamnya tidur, ada tiga tempat yang bisa Anda kunjungi. Misal, pertama di rumah Digimon yang lama yang belum merekrut Enjemmon, Monzaemon, atau belum transport kreatif di HP 50. Kalau rumah ini sudah upgrade, gak ada lagi tetap unimon. Arti masuk ke tempat kedua, yaitu mengistirahatkan di Sentarumon. Dan mengistirahatkan di Sentarumon itu pengurangannya lumayan, 20. Tetap waktu berlalu satu jam. Andaikan Anda latihan di Bitlet, ada lagi tempat istirahat, yaitu di Quagamon. Sudah kasih demonstrasinya bahwa pengurangan Ternus hanya 5, kecil sekali. Lebih-lebih hanya sekedar sekitar waktu agar bisa muncul menu sleep ini agar Digimon-nya bisa dikidurkan. Dan cara terakhir untuk menguranginya adalah dengan memberi Redberry. pengurangannya wah juga sampai 20 Ternus. Di samping happiness-nya naik, disiplinnya naik. Ya sudah, aku harap Anda bisa memahami apa yang bisa saya sangkakan. Mohon maaf kalau penjelasannya agak panjang sampai sekitar belasan menit kali ya. Oke, untuk video aku tutup sampai di sini dulu. And I will see you in the next video. See ya, Pals. See you next time. Terima kasih.